Intro Pemirsa muncul petunjuk baru terkait misteri kematian sekeluarga di perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat. Diketahui satu keluarga yang meninggal tak wajar, yakni pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Anak mereka bernama Dian, serta adik dari Rudianto Budianto. Informasi yang dihimpun kepolisian Reni Margareta sudah disebut meninggal dunia pada Mei 2022 atau 6 bulan sebelum jenazah keempatnya ditemukan warga pada 10 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Henki Hariadi pada Senin 21 November 2022 menjelaskan bahwa Dian dan Rudianto masih beraktivitas normal dan menemui warga saat hidup dengan mayat. Diketahui keduanya masih beraktivitas pada periode 2-3 bulan sebelum ditemukan tewas, artinya mereka sempat 3 bulan tinggal bersama mayat dari ibu dan istrinya. Sementara itu, di masa tewasnya Reni, anggota keluarga diwakili Budianto sibuk berusaha menjual rumah yang mereka tempati itu. Henki mengatakan fakta tersebut terungkap setelah polisi menemukan percakapan Budianto dengan mediator penjual rumah pada dua ponsel yang ditemukan di TKP. Pada pertengahan tahun ini, Budianto sempat hendak menjual rumah. Sempat keempat, anggota keluarga itu tinggal dengan harga senilai 1,2 miliar. Ia menghubungi mediator untuk menjual rumahnya. Tak kunjung mendapatkan pembeli, mediator pun menawarkan Budianto untuk menggadaikan sertifikat rumahnya ke sebuah kooperasi simpan pinjam. Saat itulah, para pegawai kooperasi simpan pinjam yang dimaksud bertolak ke rumah mereka untuk melakukan survei. Kala itu, di dalam rumah, para tamu menemui Dian. Mereka sempat meminta ditunjukkan sertifikat rumah atas nama Reni Margareta. Lalu, petugas kooperasi tersebut meminta dipertemukan dengan Reni. Namun, pihak keluarga mengatakan Reni sedang sakit dan istirahat di kamar. Pegawai kooperasi tetap meminta diantarkan untuk masuk ke dalam kamar di depan rumah tempat Reni beristirahat. Begitu kamar dibuka oleh Dian, bau pusuk yang lebih menyengat menyeruak keluar. Di dalam kamar, petugas melihat tubuh Reni terbaring dalam kegelapan. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai kooperasi simpan pinjam itu menyalakan flashlight HP-nya. Begitu dilihat, pegawai tersebut berteriak dan mengucapkan takbir karena melihat mayat Reni Margareta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!